Polisi dibikin kalang kabut nasib pelajar ibu kota prank bom di mall. Ulah 6 oknum pelajar bikin rasa masyarakat. Mereka yang tercatat pelajar SMA tersebut membuat pengumuman seakan-akan ada bom di Koja Trade Mall, Koja, Jakarta Utara, Kamis 2 November 2023. Akibat perbuatan mereka, aparat kepolisian setempat sempat dibikin kalang kabut. Polaris Metro Jakarta sudah menerjunkan sejumlah personil untuk menyisir KTM. Menerima laporan menerjunkan Koja Trade Mall, polisi segera melakukan dua langkah, yakni sterilisasi TKP dan penyelidikan terhadap pelaku penebar teror. Hingga akhirnya diketahui pesan yang diedarkan melalui Instagram tersebut hanya kabar kosong belaka. Polisi tidak menemukan bahan pelodak ataupun bom di pusat perbelajaran tersebut. Kapolres Tamos Metro Jakarta Utara, Kambes Gideon Arief Setiawan Dilansir dari Kompasur, Kambes mengatakan, pesan ancaman bom itu berasal dari beberapa anak kesepan yang tengah iseng. Pihaknya langsung menangkap penebar teror palsu tersebut. Keenam pelajar tersebut diabankan dari sekolah mereka dicirincing dan langsung digerik di Bapol Sekoja. Tampak keenam pelajar SMA itu masih menggunakan seragam sekolah saat digering ke dalam kantor polisi tersebut. Mereka dibariskan polisi untuk berjalan beriringan memasuki ruang pemeriksaan. Dari keenam anak SMA itu tampak salah satunya adalah pelajar wanita yang juga memakai seragam dan kerudung di kepalanya. Mereka hanya bisa bertunduk malu saat dituntunan polisi berjalan menuju ruang pemeriksaan. Terpisah, manajer kota tradeball Yogi Subrakyoge mengatakan teror bom ini dikirim pada pelaku melalui pesan singkat Instagram sekitar pukul 10 waktu Indonesia Mungkin Barat pagi tadi. Terlalu pesan tersebut, sang pengirim mencantumkan tangkapan layar yang berisi ancaman bahwa di area KTM akan segera terjadi perlodakan bom. Terima kasih telah menonton!